Kamu kenapa kepikiran buka coffee shop? Ya karena aku pengen yang apa, pekerjanya itu yang orang istimewa. Aku suka mentalnya down, jadi kurang bisa semangat. Terus ya juga suka susah tidur. 1, 2, 1, ya kan? Halo, Koji! Baru ngerintis aja tuh masih, mereka tuh masih remehin ya, elah cuma jualan bunga gitu doang, berapa sih omsetnya gitu? Semangatin aku, pada ya bangga terhadap aku. Tapi kamu gak pernah sekalipun kayak bully, dibullyin gak? Maupun, ya itu pasti ada dibully. Tapi kamu gimana tuh kalau ada orang yang bully kamu? Halo! Halo! Oke! Aduh! Agak bingung ya! Halo! Boleh tau gak namanya siapa? Ya Koji! Kalau kamu kauji! Kauji! Ya! Kamu keturunan Jepang ya? Ya betul-betul! Dari accentnya keliatan kayak gitu sih! Aku Wocan! Bagaimana perasaanmu hari ini? Baik! Baik! Cuman! Ya baik sih! Kalau Koji sendiri? Ya baik juga! Ya bangga sama excited gitu! Oke oke! Oh kalau gitu berarti aku sama kayak kamu aja deh! Soalnya kan baru pertama kali kan? Jadi excited juga! Lanjut ke sini! Koji! Apa kesibukanmu saat ini? Aku mengurusin kafe terus juga ini juga ajarin barista ke orang yang megang di kafe ku! Oh berarti kamu kafe punya sendiri dong? Oh iya! Itu di mana? Di daerah mana? Tebet! Oh di Tebet! Itu kamu ada partner atau sendiri? Oh ada partner juga harusnya ya! Harusnya atau berarti ada? Ya paling volunteer! Oh volunteer! Berarti kamu udah punya karyawan atau belum? Ada lah! Pasti ada! Oh ada! Berapa karyawannya? Berapa ya? 10! Wow! Banyak dong! Iya! Itu kamu mulai dari tahun berapa? Tahun 2019! 2019! Tiga tahun, dua tahun! Kalau kamu kesibukannya apa jadi? Aku florist! Oh jadi itu ya suka ngurusin bunga-bunga gitu ya kerjaannya? Iya ngurusin bunga-bunga wedding, terus kalau ada event-event kayak ulang tahun, wisuda, engagement gitu sih. Jadi punya toko bunga sendiri artinya? Iya! Ada toko bunga sendiri. Tapi bukan kayak toko bunga sih, lebih ke studio aja sih kayak buat kerja aja gitu. Jadi kayak emang kalau yang mau walk-in gitu emang harus janjian dulu sih, jadi nggak sembarang orang datang gitu. Bagaimana kamu membangun usahamu itu? Bagaimana? Nah, awalnya sih nggak ada kepikiran mau buka usaha kayak florist kayak gini sih. Lebih ke... Karena aku kan dulu kan kuliah. Nah itu kan lagi jaman-jamannya skripsi tuh. Pas itu emang lagi banyak yang nyari-nyari kayak nyari buket bunga segala macam. Nah terus kan emang dari awalnya itu tuh aku tuh sering kayak jualan kayak PO gitu loh. Kayak jual makanan, terus nanti jual ada. Waktu belum covid kan ada jual masker tuh aku juga sempet jual masker. Terus akhirnya pas yang mau skripsi sidang kayak gitu, udah aku buka PO aja. Terus akhirnya ternyata banyak yang mau. Terus akhirnya aku coba-coba dari YouTube segala macam sih. Langsung banyak yang pesen sih. Akhirnya ya inti kayak otodidak gitu sih. Di mana tempat kerja? Aku di Manggamsar di Jakarta Barat. Oke. Kalo Koji sendiri? Ya ini pertama aku itu ya training jadi barista di Black Drip Coffee. Terus habis itu di ini di Anomali. Terus juga magang di tempat ini juga tempat temen juga atau kenalan. Terus juga di Toffin. Ya itu tempat yang aku beli mesin kopiku itu. Berarti emang awalnya emang kerja sama orang dulu gitu ya? Ya ini lah. Ya magang di tempat juga ada gitu. Tapi kalo boleh tau kamu kuliah? Ya aku ada kuliah juga. Ambil jurusan apa? Advertising. Oh advertising. Berarti jago dong kalo marketing kayak gitu ya? Ya harusnya. Koji, apa saja kendala yang pernah kamu alamin selama membangun usaha? Oh ini aku suka mentalnya down jadi kurang bisa semangat. Terus ya juga suka susah tidur. Insom? Kemungkinan insomnya ya dibilangnya. Terus ya ini ada orang yang minta aku bikin kopi ya. Maaf aku lagi ini gak bisa lakuinnya gitu. Tapi itu kamu di coffee shop? Iya. Kamu menolak seperti itu? Itu sih ada ininya yang ini yang aku sudah diajarin baristanya. Oh maksudnya kalo misalnya ada orang yang mau kamu yang buat. Kamu bilangnya sama barista lain aja gitu ya? Ya paling begitu. Oke 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 oke. Aku pikir kamu nolak mentah-mentah kan jualan ya? Oke. Kalo kamu apa? Tadi pertanyaannya baru lupa. Apa sih tadi? Apa saja kendala yang pernah kamu alamin selama? Oh iya sih. Paling emang sama sih kayak kadang kalo emang lagi gak semangat terus kayak mungkin lagi galau ya. Kalo lagi galau gitu pasti jadi ngaruh ke bisnisnya, ke usahanya sih. Jadi intinya kadang banyak pikiran yang bikin usahanya tuh kadang gak jalan. Cuman kalo buat sekarang sih lagi gak ada kendala sih. Begitu. Oke oke lanjut lanjut. Coba Kaji pertanyaan selanjutnya apa? Apakah usia muda menjadi penghalang kita dalam memulai usaha? Apa tadi? Apakah usia muda menjadi penghalang kita dalam memulai usaha? Oh enggak sih menurut aku. Mau usaha berapapun gak jadi kendala sih. Karena kan banyak tuh yang kayak di luar negeri kan ada tuh dia yang umur 12 tahun aja dia ada yang jualan kayak perintilan kayak yang apa tuh namanya jepitan yang kecantikan-kecantikan itu tuh. Terus dia laku sampe punya omset miliaran, terus kayak yang umur 18 dia udah udah dapet 50 juta pertama. Jadi menurut aku sih ya gak jadi kendala sih. Ya emang orang punya timelinenya masing-masing aja sih dalam meraih kesuksesan itu. Kalo menurut kau Ji? Ini harus perlu biaya banyak terus juga ya masih ini juga. Biaya apa tuh Ko Ji? Biaya bikin bisnis. Kan aku nanya kendala umur. Dibaca lagi. Dibaca lagi. Kendala umur. Ya itulah pengalamannya masih kurang atau terbatas. Ko Ji. Ko Ji. Dipaci. Ya. Kasihkan makan ya? Engga sih.. Lagi gak makan aku. Oh gak makan. Eh tapi boleh gak sih kamu kasih lihat dulu piringnya segimana? Oke mau kasih lagi nggak enggak terima kasih enggak mau direvel lagi lumayan enggak deh enggak terima kasih silahkan mati eh kalau aja kamu nanya deh kamu itu coffee shopnya itu coba ada diturutin ke aku visualnya gimana temanya iya Oh ya itulah ya kenyamanan seperti kenyamanan untuk anak autisme gitu Oh kamu audi ada ini jadi aku ada apa kamu berarti kamu autisme ya ada oke tapi hebat dong berarti ya kamu berarti yang manaj semua gitu ya berarti kamu yang berarti coffee shopnya juga udah lumayan besar dong ya itu itu kamu sendiri yang bangun dari dari ini apa uang tabungan kamu ada juga ada juga ada-ada oke ada juga ada oke terima kasih koji ya pokoknya itu apa nyaman untuk orang neodiversitas disibilitas mungkin ya bisa juga seperti bisa untuk kursi roda juga masuk gitu oke 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 bagus sih berarti ya konsepnya ya terima kasih oke makasih oke koji mau nanya apa nggak ya apa oh enggak aku yang mau ditanya koji aku mau ditanya aku mau ditanya kan tadi aku udah tanya kamu nih koji coba tanya ke aku ya yang itu apa pertanyaannya yang bebas aja yang bebas yang out of the box apa gitu coba aku coba jawab jadi bakal ada cabang lagi kantornya Oh mau tapi lagi nabung dulu lagi ngurusin yang ini dulu sih tapi itu masih lama deh begitu kamu juga mau buka cabang lagi ya ada rencana dalam waktu dekat atau waktu jauh gimana tuh waktunya kira-kira lumayan lama kamu kenapa kepikiran buka coffee shop ya karena aku pingin yang apa pekerjanya itu yang orang istimewa obatnya pekerja kamu emang khusus juga semuanya ya ya yang yang neo-diverse gitu neurodiverse terus juga ya aku terinspirasi oleh temen SD yang barista juga kenapa kamu memulai usahamu itu kenapa karena bosan karena bosan kan dulu kan kuliah kan tapi ya ini aku sih kuliah terus aku kan orangnya sebenarnya enggak enggak demen gitu ya sekolah gitu kan terus akhirnya kuliah ilmu komunikasi udah mau coba sampai skripsi itu males akhirnya memutuskan untuk keluar akhirnya aku buka yang flory sini terus akhirnya ternyata jalan gitu loh tapi menurut aku sih relasi juga penting sih jadi aku merasa kayak kuliah pun walaupun berhenti aku nothing tulus karena aku udah dapetin relasi yang aku mau gitu loh yang penting dan untungnya juga aku kan juga organisasi juga di dalam kampus dan ada eksternal luar kampus jadi kalau buat dapetin relasi enggak agak enggak susah tinggal nanti tinggal yang circle ketiganya aja sih yang orang luar yang gimana kita reachnya dia buat bisa beli produk kita gitu sih Koji oh begitu iya begitu kalau Koji ya ini karena ya seperti aku bilang aku mau ini juga apa yang pelayannya itu ada yang orang istimewa atau neurodiverse sama aku terinspirasi lo temen SD yang barista yang temen SD kamu tuh kenapa barista dia barista terus dia punya coffee shop nggak saya nggak punya coffee shop sendiri kenapa kamu nggak suruh dia buka coffee shop itu mungkin karena terserahnya dia oh terserahnya dia guys kenapa nggak kamu ajak gitu kayak eh ayo dong bro ajak gitu karena dia ini juga kan tinggalnya di Bali soalnya oh di Bali kenapa kamu nggak pindah Bali aja aku ada rencana mau buka cabang di Bali sebenarnya tapi masih lama kan kata kamu ya lumayan lama kira-kira-kira perkiraannya 2050 itu terlalu kelamaan terlalu kelamaan oke 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 deh aku tanya next ya Koji oke koji udah punya pacar belum oh belum tapi pernah pacaran belum belum dikasih mama tapi belum juga oh belum dikasih berarti ya mama nih aku tanya koji ya apa sih prinsip yang selalu kamu pegang untuk bangun usaha kamu prinsipnya apa aja koji orang otis juga tempat nyaman bagi orang diversity sebenarnya jadi cafe biasa karena kasian jadi tamunya datang jadi makanan enak dan minumannya enak dan semuanya sehat coba dibilang tapi enggak lihat HP coba aduh oh dia lihat HP aku boleh lihat juga nggak itu harus mikir nih apa koji coba ditata deh kalimatnya coba prinsip 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 apa sih yang usaha gitu buat usaha kamu tuh prinsipnya kan harus ada prinsip kan kalau bangun usaha kan yang konsisten enggak harus konsisten enggak menurut kamu hmm iya berarti tidak keren komitmen komitmen harus enggak enggak juga privilege privilege aduh bingung deh oh bingung deh yaudah deh yaudah deh aku jawab aja kali ya biar kamu tahu ya menurut aku kalau prinsip yang buat yang selalu aku pegang buat bangun usaha sih itu sih komitmen terus harus konsisten karena kalau misalnya gak ada kedua itu tuh usaha bener-bener gak bakal jalan sih koji jadi harus semangat juga gak boleh ngelupain apa yang telah dibangun gitu sih koji setuju gak kamu ya setuju koji ya kenapa kamu berasa nggak sih ada petir-petir hujan gitu iya ya kamu tahu nggak kenapa hmm hmm karena cuacanya paling karena cuacanya paling oke deh oke koji hmm masak air cakep bilang ini cakep ini kamu nggak takut sama petir koji hmm kalau nggak ngagetkan sih nggak sampai takut hmm oke 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 koji ya standar keberhasilan dari usahamu itu apa standarnya apa koji halo 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 koji standar kafe nya rame jadi bikin cabang dimana-mana oh itu standarnya ya betul harus rame ya konsumennya ya ya laku jadi iya bener-bener ya bener-bener kalau kalau kamu standar keberhasilannya apa jadi standarnya harus punya tekad yang kuat hmm harus punya tekad yang kuat tuh koji nggak kaget enggak sih enggak sampai serem gitu enggak sampai bikin kaget ada dulu ada yang lebih berisik lagi apa tuh yang lebih berisik lagi tuh bikin suaranya besar apa panci mama teng-teng-teng bangunin tidur Koji ini berarti papa mamanya turunan Jepang dong dua-duanya iya ada Oh watashiwa lah tapi koji orangnya kadang suka ngedrop ya ya tadi bilang get tapi siapa yang support kamu buat bangkit lagi begini aku ke sini kan begini Oh begini dulu Oh nanti kayak kaget gitu apa kabar baik-baik Oh ini kafenya ya di cafe aku nggak bawa sih apron aku ya Oh apron yang untuk itu itu yang ini ya angkat tanah pakai shovel terus pindah-pindah gitu ya kerjaannya shovel apa tuh angkat itu Oh itu loh apa tuh yang pindah-pindahin kayak seorang gardener gitu aku bukan gardener aku floris bikin bunga bikin bunga yang rangkai bunga loh ya bikin buket bunga gitu oke oke pernah ngasih koji diremehin sama orang lain kalau pernah tuh gar-gar apa Oh selama ini tidak tapi malah semangatin aku pada ya bangga terhadap aku tapi kamu nggak pernah sekalipun kayak bully dibully tapi kamu gimana tuh kalau ada orang yang bully kamu gimana ya santai aja kali ya mungkin ada yang bisa diatasi sih beberapa wisi bisa diatasi atau bully balik kali jangan mau bully balik aku temennya oke ya udah ada hal yang remehin kamu enggak sebenarnya ada karena kan aku kan kuliah itu kan aku keluar kuliah kan itu banyak yang bilang kayak lo mau keluar elu keluar kuliah lu mau jadi apa sih Maksudnya kayak lu kan enggak ada degree gitu kayak nanti kerjanya gimana mau jadi apa gitu kan ya maksudnya aku buka usaha floris ini aku tunjukin ke mereka gitu bahkan maksud aku kayak baru ngerintis aja tuh masih mereka tuh masih remehin ya elah cuman jualan bunga gitu doang berapa sih omsetnya gitu sih tapi kalau untuk sekarang sih mereka udah kacau mereka juga udah nggak jadi apa-apa juga gitu pesen apa yang ingin kamu bagikan ke temen bicaramu koji tetap semangat dan kamu hebat dan kamu tuh apa kalau aku denger dari tadi tuh kamu tuh sangat punya tujuan untuk menginspiratif apa tadi yang disibilitas disabilitas dan div neurodivers itu mah film ya oh bukan bukan Divergent mah film ya apa tadi Neurodiverse Neurodiverse Diverse itu aku baru denger juga sih itu apa itu ada supnya kah apa Nah itu lah kayak orang yang istimewa gitu Oh istimewa spesial spesial people ya atau spesial needs Oh spesial needs oke 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 Eh kalau kaji apa ini ya inilah tetap ya kalau ada kreativitas ya lakukan saja gitu Btw aku kawai gak Ya kawai Seperti chibi Oh chibi maru kocan Ya kayak chibi-chibi gitu Oh yang kecil-kecil itu Jadi manis Oh ya 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 Oke Nah dan aku udah diterjipalkan dikasih tau Dikasih unjuk maksudnya Terus dijelasin kenapa nulisnya itu Oh ya koji dulu deh coba Ya ini yang Tuh belum lihat tulisan kamu dong Hah? Lihat tulisannya kamu dong Tunjukin 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 Ah Ah tulisannya kayak Jepang nih Atau Korea kali Ini aku poin-poinnya Kamu apa? Tidak mau tidak melakukan seperti diam-diam saja Tidak mau tidak melakukan seperti diam Ya gitu Apa tuh? Maksudnya apa tuh? Tadi kan ini kan Habis daripada diam saja ya Mau buka bisnis lah gitu Oh ya Oh bosen Bosen jadi buka gitu Terus yang kejelas? Orangnya mau beraktifitas Oh ya produktif Ya bener Aku gak bisa diam sih Karena kalau diam merasa kayak batu Atau dianggap work active ya? Work active Iya produktif aja koji Oke Work active Tidak ada yang tiga? Tiga humoris Humoris ya? Apakah aku akar seperti batu? Maksudnya suka bikin joke terus tadi Oh bikin joke Tapi bukan joke Sebapak sebapak ya? Ini aku jelasin ya koji ya Kamu premium berapa tahun? Aku langsung Kamu hebat Karena Kamu umurnya berapa? 29 29 Oke Nah maksudnya kok Kayak kamu Ada specialness Tapi tuh kamu masih bisa Berpikir jangka panjang Dan kamu buat mikirin diri kamu sendiri Dan orang lain Hebat gitu Maksudnya mau menginspirasi orang gitu Terus kedua kamu juga Ya sama sih Inspiratif Karena kan kamu punya tujuan buat Menginspirasi yang Specialness kayak kamu juga kan Terus yang ketiga itu Aku lupa apa ya Oh pantang menyerah Kamu kenapa aku bilang pantang menyerah Karena Kamu kan bilang Kamu kan Anaknya suka drop kan Cuman kamu tuh bisa bangkit lagi gitu Gak banyak support kamu juga sih Pasti ya Mama support kamu juga Oh iya lah Pasti ya 24 hour 24 per 7 Pasti sering ketemu Oh iya sih Masih tinggal bareng berarti ya Iya masih tinggal bareng Oke thank you 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 Terima kasih.